Intro Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya Jangan lupa ya Nah ini ada video dari Pak SBY Yaitu Wejangan DHUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 tahun Kemarin kan Pak SBY tidak hadir ya Bahkan lebih mementingkan melihat voli dan mengikuti upacara di KBRI Kuala Lumpur, Malaysia Entah maksudnya apa tidak hadir dalam acara kebangsaan tersebut Apalagi yang kemarin ya Dari Varel, Varel Prayoga Yaitu Nyanyi Ojo di Bandengke Ya memang Ya ketika mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah tidak menjabat sebagai presiden Ya seolah-olah membanding-bandingkan dengan kemimpinan SBY Atau ketika SBY berpidato Atau memberikan wejangan selalu membanding-bandingkan dirinya dengan pemerintahan yang sekarang ini Terus kemarin ada lagu dari Varel Prayoga Ojo di Bandeng-bandingke Nah ini video dari Yulia NS79 Mohon maaf Pak SBY mohon ojo di Bandeng-bandingke Era Bapak dengan era presiden Joko Widodo Era Bapak tidak ada pandemi ini Ya memang Di era mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak ada pandemi Belum ditambah lagi perang antara Rusia dan Ukraina Bayangkan ekonomi di dunia sekarang ini lagi merosot tajam Tetapi tidak untuk Indonesia Ya karena apa? Karena kepemimpinannya di tangan presiden Joko Widodo Mampu mengendalikan inflasi Mampu menumbuhkan ekonomi di saat Indonesia dan dunia lagi pandemi Bayangkan jika dipimpin oleh mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono Saat terjadi pandemi Ya kemungkinan gak tau lagi ya Memang betul yang dikatakan oleh Susilo Bambang Yudhoyono Yaitu masyarakat Indonesia memang kuat Memang kuat sekali Apalagi yang mendukung presiden Joko Widodo memang sangat kuat Sangat banyak dan masif Sehingga pemerintahan Walaupun digoyang-goyang ke kanan ke kiri oleh oposisi Tidak menyurutkan presiden Joko Widodo Untuk memajukan Indonesia di kancah internasional Seperti ini videonya Dekaan hingga sekarang ini adalah bangsa yang tangguh Pantang menyerah dan memiliki daya juang Bahkan disitu SBY menyebut Bangsa Indonesia adalah bangsa pejuang Bangsa yang tangguh Memang betul Mampu mengatasi pandemi ini Ya semoga sajalah untuk kedepannya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bisa hadir lah Dan bisa hadir dalam pidato kenegaraan yang dibawakan oleh Presiden Joko Widodo untuk 2 tahun mendatang Ya semoga sajalah Saya juga pengen tau lah Ketika di istana negara dihadiri presiden dan juga Goyang dangdut Wah pasti keren sekali Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini Ikut News Indonesia Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono Atau SBY memberikan pejangan kepada presiden ke-7 Republik Indonesia Jokowi di HUT ke-77 Republik Indonesia Pejangan SBY ditampilkan dalam akun Youtube Sekretaris Negara Pada Rabu 17 Agustus 2022 Dalam pejangannya SBY menceritakan pengalamannya menjadi presiden Republik Indonesia Sejak tahun 2004 sampai 2014 Kata SBY dari pengalamannya Bangsa Indonesia memiliki mental bangsa tangguh Yang pantang menyerah Dan memiliki daya juang yang kuat Selama menjadi presiden Republik Indonesia SBY mencatat 2 momen penting Yang memperlihatkan bahwa bangsa Indonesia Ialah bangsa yang tangguh Pertama terjadi tahun 2004 Dimana di akhir tahun 2004 Indonesia Terkena bencana tsunami Bencana tsunami itu menjadi bencana terdasar di dunia Pada abad ke-21 Pun setelahnya Indonesia Ditimpas jumlah gempa besar Yang melanda daerah lain Seperti Yogyakarta dan Padang Disitulah SBY mengaku Melihat gotong royong masyarakat Indonesia Yang menjadi modal negara ini Tetap berdiri kokoh Sebagai presiden tentu saja Jalankan kebimbinan dan manajemen krisis Saya mencatat kebersamaan dan kerja keras kita Sungguh luar biasa besarnya Jelas SBY pada waktu itu Karena gotong royong tersebut Bencana besar yang melanda Indonesia Bisa diatasi Wilayah yang korak-koranda Karena bencana juga mulai dibangun kembali Bukan hanya tangguh melewati bencana alam Menurut SBY Masyarakat Indonesia juga tangguh Menghadapi bencana krisis ekonomi Yang melanda di dunia Indonesia pernah melewati ancaman krisis global Yang berlangsung dari 2008 hingga 2009 Krisis tersebut sempat merontokkan Hampir semua negara Contoh kedua adalah Ketika Indonesia terdampak krisis ekonomi global Tahun 2008 dan 2009 Krisis yang merontokkan ekonomi Hampir semua negara ucapnya Namun kata SBY Saat itu pemerintah tidak panik Tidak kehilangan akal Dan tidak menyalahkan keadaan Mulai dari pemerintah pusat Pemerintah daerah Para ekonom Para pelaku bisnis Para organisasi pekerja Pers media Dan masyarakat luas bersatu Untuk menghadapi ancaman krisis global tersebut Hingga akhirnya Berkat data juang tersebut Ekonomi kembali tumbuh rata-rata 6% setelah itu Sehingga kesulitan rakyat bisa dikurangi secara signifikan SBY meyakini Bahwa generasi bangsa Indonesia Akan tetap punya ketangguhan Dan daya juang menghadapi Sebuah tantangan Saya yakin generasi bangsa Indonesia Manapun Akan tetap punya ketangguhan Dan daya juang ini Yakin SBY Selain SBY Pujangan HUT Republik Indonesia Juga diberikan oleh tokoh bangsa lainnya Seperti Presiden kelima Megawati Soekarno Putri Dan juga Wakil Presiden Trisu Trisno Diketahui sebelumnya Presiden ke-6 Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono Tak hadiri Dalam acara HUT ke-77 Republik Indonesia SBY tidak hadir Karena masih berada di Malaysia Benar Masih di Malaysia Pak SBY dan rombongan Ikut upacara di KBRI Malaysia tadi Bojar Deputi Babilu DPP Partai Demokrat Kamhar laku manis Saat dikonfirmasi Pada Rabu 18 Agustus SBY diketahui berangkat ke Malaysia Setiap Minggu 14 Agustus Dia juga tidak bisa Hadir ke sidang tahunan 2022 Di gedung DPR Jakarta Kamhar mengatakan SBY rencananya akan kembali Ke tanah air Besok Kamis 18 Agustus Sebelum pulang ke Indonesia SBY dan rombongan Akan menyaksikan pertandingan Persahabatan bola voli Jadi rencananya Besok baru balik ke Indonesia Suri ini menyaksikan pertandingan Persahabatan tim bola voli Lavani Dengan tim bola voli Malaysia Ucap Namhar Meski begitu SBY selaku presiden Keenam Republik Indonesia Mengirimkan sebuah video Testimoni Keseketaris Negara Disinya menceritakan Pengalaman SBY Ketika menjabat presiden Sebagai SBY menceritakan Bagaimana dia menangani Benjana tsunami di Aceh Dan krisis global Pada 2008 Pertama adalah Kebersamaan dan Ketangguhan kita Dalam menghadapi Benjana tsunami Akhir 2004 Benjana terdesak di dunia Di awal abad ke-21 Serta benjana-benjana lain Seperti gempa Jogja Dan gempa Padang Yang skala besar Kata SBY dalam video Di akun youtube Sekretaris Presiden Alhamdulillah Alhamdulillah Akhirnya Benjana bisa kita atasi Dan semua daerah Yang terkena benjana Bisa kita bangun kembali Ibu SBY Pengalaman kedua Yang diceritakan SBY adalah Ketika Indonesia Terdampak krisis Ekonomi global Menurut SBY Indonesia berhasil Melalui krisis itu Berkat persatuan bangsa Contoh yang kedua Adalah ketika Indonesia Terdampak oleh krisis Ekonomi global Pada 2008 Dan 2009 Krisis yang meruntukkan Ekonomi hampir semua negara Lagi-lagi Kita tidak panik Tidak kehilangan semangat Dan kehilangan akal Dan tidak menyalahkan Keadaan ujar SBY Kita bersatu Dan bekerja bersama Mulai pemerintah pusat Dan pemerintah daerah Para ekonom Para pelaku bisnis Para organisasi pekerja Pers dan media Dan masyarakat luas Itulah kebersamaan kita Persatuan kita Tutur SBY Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!